Intro Halo teman-teman, ini adalah terjemahan Urdu Freethinker. Lima doa harian atau sholat adalah salah satu pilar Islam. Muslim diwajibkan untuk berdoa lima kali sehari yang waktunya ditentukan oleh posisi matahari. Fajar ketika matahari terbit, Duhur ketika siang, Asyar ketika sore, Maghrib ketika matahari terbenam, Isya ketika malam. Ketika melakukan doa-doa ini, Muslim membaca ayat-ayat Quran, mengucapkan kalimat syahadat yang merupakan pernyataan iman, mengucapkan takbir, Allah Wakbar, yang artinya Allah Maha Besar, sebelum sujud, membungkuk, dan berdiri lagi. Mereka juga mengucapkan pujian kepada Allah dan lainnya. Ini adalah ritual yang berulang, walaupun ayat-ayat Qur'annya bisa diganti pada setiap doa. Ini adalah tindakan pengulangan dan menjadi kebiasaan. Sujud, membungkuk, memuji, mengingat Allah sambil menghadap Mekah. Namun yang menarik adalah Quran tidak menyebutkan sholat lima waktu, tetapi hanya menyebutkan tiga berdasarkan nama, yaitu sholat fajar, doa subuh, sholat usta, doa tengah, dan sholat isya, doa malam. Tetapi, tradisi Islam dalam hadis dengan jelas dan panjang lebar menyebut kewajiban sholat lima waktu. Jadi bagaimana penjelasan perbedaan antara Quran dan hadis ini? Para sejarawan sepakat bahwa hadis dikumpulkan dan ditulis jauh setelah Quran, kira-kira 200 tahun setelah kematian Muhammad menurut tradisi. Jadi, hanya mengandalkan hadis secara buta sebagai sumber sejarah awal Islam adalah naif. Hal yang menarik untuk diperhatikan adalah tradisi Yahudi dalam Talmud dan Misnah menyebutkan tiga doa harian yang wajib dilakukan oleh orang Yahudi yang taat, yaitu syakarit, pagi, minsyah, sore, ma'arif, malam. Jadwalnya identik dengan yang ada di Quran. Selain itu, Quran memberikan pendekanan khusus kepada doa tengah, sholat wustoh. Peliharalah semua sholat dan sholat wustoh. Pendekanan ini membingungkan banyak ulama Islam. Khususnya, karena nama sholat wustoh, yang artinya doa tengah, bukanlah nama yang biasanya digunakan pada doa islami sekarang ini. Ibn Kathir berusaha dengan keras untuk membuktikan bahwa sholat wustoh adalah sholat asyar yang ada sekarang ini. Doa antara siang dan terbenamnya matahari. Dia berulang kali menekankan hal ini dengan mengutip Nabi Muhammad pada beberapa kesempatan. Beberapa ulama lain juga menekankan pentingnya doa ini. Seperti Maududi yang menyebut doa ini istimewa, dan Al-Tustari yang menjelaskan bahwa doa ini dikhususkan oleh Quran karena doa ini mempunyai karakter khusus. Jadi, jelas bahwa di dalam Islam, sholat asyar atau wustoh atau doa tengah dianggap sangat penting seperti yang dikatakan Quran. Menurut hadis sahih Bukhari, siapa yang ketinggalan doa ini sama seperti kehilangan keluarga dan hartanya. Tetapi, kenapa doa ini dikhususkan oleh Quran? Menariknya, tradisi Yahudi dalam Talmud, yang ditulis 2-3 abad sebelum Islam, juga menekankan doa tengah. Dalam ulasan Neysia Rubinstein Shemmer, Ramadgan ini, pasal dalam Talmud menggarisbawahi pentingnya doa tengah Yahudi. Minha ditekankan, dan mereka menunjukkan bahwa menurut pandangan Talmud, doa pada waktu ini sangat penting. Jadi, kemungkinan besar pada awalnya Muslim mengikuti persis apa yang dilakukan oleh Yahudi, berdoa 3 kali sehari seperti yang Quran katakan dengan penekanan khusus pada doa tengah. Tetapi, apa yang terjadi? Bagaimana doa 3 kali berubah menjadi 5 kali seperti yang ada saat ini? Ini karena pengaruh agama Zoroaster Persia pada agama Islam. Sebelum Islam ada, Persia sangat mempengaruhi Arab, seperti pada kerajaan Lakmit. Pengaruh Persia ini dipercepat dengan munculnya dinasti Arab. Dinasti Arab yang baru berkembang dan menyerap dinasti Sasanit Persia. Ini membuat banyak penganut Zoroaster menjadi landasan pendirian Arab yang baru. Mereka berpartisipasi dalam administrasi Arab yang baru. Pengaruh Persia menjadi lebih besar lagi dengan revolusi Abbasid. Pada tahun 750, sebuah fraksi Arab yang disebut Abbasid menggulingkan Umayyad, kerajaan monarki Arab sebelumnya. Namun demikian, revolusi Abbasid ini sebagian besar dibawa oleh orang-orang Persia. Bahkan, Jenderal Abbasid, Abu Muslim, yang memimpin kemenangan tentara Arab adalah orang Persia, bukan orang Arab. Sejarawan Wildaran menulis pada volume pertama dari sebelah seri yang berjudul The Story of Civilization. Meskipun kekalifan Abbasid adalah kekalifan Arab, namun orang-orang yang mendirikan rezim baru itu dan yang menjalani pemerintahan didominasi oleh orang Persia. Dan faktanya, seni, sastra, dan filsafat Persialah yang berkembang di bawah pemerintahan Abbasid. Oleh sebab itu, dia menyimpulkan bahwa setelah satu abad yang memalukan, Persia menaklukkan penakluknya. Selain itu, sebagian besar penyusun dan penulis hadis sunni adalah orang Persia. Contohnya, Bukhari yang menulis hadis sahih al-Bukhari adalah orang Persia. Dia lahir di kota Bukhara di kekalifahan Abbasid. Dan Muslim Ibn al-Hajjad, penulis hadis kedua yang paling berpengaruh, hadis sahih Muslim, juga adalah orang Persia. Dia lahir di kota Nisapur, Persia di era Abbasid. Dan faktanya, dari enam koleksi hadis sunni, hanya Abu Daud yang adalah orang Arab, sisanya adalah orang Persia. Artinya, sebagian besar perkataan dan perbuatan Nabi Muhammad dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama Persia. Sebesar itulah pengaruh Persia pada fondasi agama Islam. Sebelum Islam, orang-orang Persia adalah penganut Zoroaster. Penganut Zoroaster berdoa lima kali sehari. Bahkan, semua jadwal doa Zoroaster persis sama dengan doa Islam. Mereka juga melakukan wudu yang disebut Padiab Kusti dan menutup kepala mereka sebelum setiap doa. Kesamaan antara ritual Islam dan Zoroaster dirangkum oleh Justin Paul Hanks dalam disertasinya. Dia menggarisbawahi bahwa menurut Zoroaster, tidak mencuci sebelum berdoa, menyebabkan doa itu tidak diterima atau tidak didengar. Ini mirip dengan hadis ketika Muhammad berkata, tidak ada doa yang diterima dalam keadaan tidak bersih. Pengadut Zoroaster juga berdiri dan sujud pada bagian doa mereka seperti halnya Muslim. Walaupun begitu, untuk berkata bahwa keseluruhan ritual Islam berasal dari Zoroaster juga kurang tepat. Karena, pada prakteknya, banyak doa Muslim yang jelas berbeda dengan Zoroaster. Jadi, apa yang membuat ritual ini berubah? Dalam tulisan Uri Rubin, doa pagi dan malam Islam menggarisbawahi laporan dari Abdul Razak Sanani, yang merupakan pengumpul hadis dari Yaman, yaitu orang-orang pagan badui Arab, biasanya melakukan sholat yang disebut dengan sholat toha. Mereka biasanya berkata Allahu Akbar dan melakukan sujud. Bahkan, menurut tradisi lain seperti yang dilaporkan oleh Al-Wakidi, seorang sejarawan Muslim pada abad ke-8 dan penulis biografi Nabi Muhammad, pada awal berdirinya Islam, Muslim juga melakukan doa ini. Sholat toha yang dilakukan setelah doa pagi dan sebelum doa siar. Jadi, setelah sholat fajar dan sebelum sholat duhur yang ada sekarang ini. Yang paling menarik adalah, orang-orang pagan Mekah tidak keberatan dengan praktek Muhammad dan Muslim ini. Namun, tradisi itu berkata, bahwa Muslim melakukan doa asyar atau doa sore secara tersembunyi. Kemungkinan, orang-orang Qurais atau orang-orang Mekah tidak suka doa asyar atau doa sore, atau doa wusta, atau doa tengah yang dikatakan oleh Quran itu. Mungkin, karena yang berdoa pada waktu itu adalah orang-orang Yahudi, bukan orang-orang Mekah. Tidak ada yang bisa memastikan hal ini. Namun jelas, bahwa penyembahan Muslim sekarang ini, sholat yang berkata Allah wakbar dan sujud berkali-kali itu, adalah praktek doa yang biasa dilakukan oleh agama pagan Arab saat itu. Perbedaannya, hanyalah orang-orang pagan itu melakukannya pada waktu yang berbeda. Walaupun demikian, perbedaan itu tidak mengubah apapun, karena doa ini masih merupakan bagian dalam Islam. Hal menarik lainnya adalah pada saat ini, sholat toha atau doa pagi juga disebut dalam hadis sahih al-Bukhari. Nabi Muhammad menyarankan para pengikutnya untuk melakukan doa ini. Dengan demikian, doa ini dianggap sebagai doa tidak wajib sampai hari ini. Ada beberapa hal yang bisa diperdebatkan di dalam video ini, dan bisa dibicarakan dalam forum akademis. Saya tahu itu. Namun demikian, ada juga beberapa fakta yang tidak bisa dibantah. Quran dan hadis menyebutkan untuk melakukan ritual pagan Arab. Tetapi, jadwal doa-doa ini mengikuti tradisi doa tiga kali sehari Yahudi. Dan hadis yang ditulis oleh para ulama Persia yang menominasi kekalifahan Abbasid, menekankan doa lima kali, persis seperti agama Zoroaster. Ini adalah fakta. Islam yang ada sekarang ini, sepertinya adalah campuran dari beberapa bahan baku. Apakah semua ini hanya kebetulan? Silakan kamu yang membuat kesimpulan, dan tulis kesimpulan kamu pada kolom komentar di bawah video ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!